Berespon sikap Presiden Mekran Semoga AHY atau Partai Demokrat gak cuma berretorika Ditulis oleh Widodo SP dari Seaward.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Ketua Umum Partai Demokrat akhirnya bersuara juga Terkait sikap dan pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron Yang dinilai menyudutkan Islam dan membiarkan perdebitan ulang karikatur Nabi Muhammad SAW oleh majalah Charlie Hebdo Sebagai tindakan yang tidak bisa dibenarkan Begini ucapan Mas AHY seperti dikutip dari cuitan akun Twitter At Agus Yudhoyono pada Kamis 29 Oktober 2020 Silakan dicermati ya Dilihat dari aspek apapun, sikap Macron tetap tidak bisa dibenarkan Sebagai pecinta demokrasi, saya berharap Perancis sebagai negara demokrasi yang mapan Mampu jadi contoh yang baik dalam pelindungan dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas Jangan membiarkan kontroversi ini berlarut-larut Dan timbulkan hal-hal yang tidak produktif di tengah pandemi Terlupa AHY juga menyebut bahwa sebagai negara dengan jumlah populasi Islam terbesar di dunia Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk turut menyuarakan aspirasi umat Islam lain di dunia Oleh karenanya AHY mengajak agar saudara-saudara umat Islam untuk menahan diri dan tidak terprovokasi Mari kita buktikan Islam sebagai rahmatalil alamin Membawa rahmat dan pesan damai bagi dunia Ujar AHY memungkasih cuitanya Saya tidak terlalu ingin menanggapi soal pernyataan Presiden Macron Karena sudah dibahas oleh penulis-penulis lain Meski saya merasa Macron tidak bisa sepenuhnya disalahkan sebagai orang nomor satu di Perancis Yang ingin melindungi negeri dan membuat keputusan yang dianggapnya terbaik Tetapi saya mau lebih fokus untuk sedikit mengupas kalimat-kalimat bagus ala AHY Yang agak-agak mirip dengan Pepo SBY kalau memberi pernyataan Pertama saya kurang setuju kalau Mas AHY bilang Dari dilihat aspek apapun sikap Macron tetap tidak bisa dibenarkan Sebagai ketung partai demokrat di Indonesia Yang sama sekali tidak ada sangkut pau dengan pernyataan maupun kebijakan dari Perancis Kurang tepat dan terkesan menggurui Memangnya dia siapa kok bisa menilai dari aspek apapun Sikap Presiden Macron tidak bisa dibenarkan Kedua Perancis dianggap belum mampu menjadi contoh negara demokrasi Yang baik terhadap pelindungan dan penghormatan hak-hak kelompok minoritas Ah rasanya tidak juga seperti itu kok Dibukanya negeri itu terhadap para imigran Menjadi bukti bahwa Perancis justru ingin memberi pelindungan kepada mereka Yang merasa tidak aman di negara mereka sendiri Ketiga kali ini saya agak setuju ketika AHY menyebut bahwa sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia Indonesia kudu menyuarakan aspirasi umat Islam lain di dunia Agak setuju karena ada catatan sekaligus pernyataan Aspirasi seperti apakah yang disuarakan? Kalau aspirasi terkait kedamaian, saling menghormati, bertoleransi dan jika harus menyampaikan protes tetap dilakukan secara elegan Ini saya masih setuju Namun maaf kalau model aspirasi yang handak ditunjukkan adalah wajah yang tidak menunjukkan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin Berhati-hatilah agar jangan sampai kesan negatif ini yang muncul dari Islam di Indonesia Akhirnya meski apa yang dicuitkan oleh Mas AHY memang terdengar cukup baik Namun alangkah lebih baiknya jika beliau sebagai ketumpar terdemokrat dapat mendarakan cuitanya lewat tindakan-tindakan nyata di Indonesia Alih-alih fokus pada Perancis dengan sebegitunya sedangkan masih banyak hal yang perlu diselesaikan bersama di negeri ini Kalau bisa, kalau benar-benar mau, jadikan saja partai demokrat yang terdepan untuk melindungi hak-hak minoritas di negeri ini Agar Indonesia dapat menjadi contoh demokrasi yang baik Mencoga dengan segala daya dan upaya agar masyarakat tidak mudah terprovokasi Atau juga jangan sampai ada kadar yang memprovokasi seperti yang pernah terjadi Dan membawa umat Islam di negeri ini agar benar-benar dapat membawa rahmat dan pesan damai Setidaknya berjuanglah melalui parlemen di tingkat daerah sampai pusat Untuk membuktikan bahwa partai demokrat benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat dan kebaikan negeri ini Bukan sekedar upaya untuk meraup suara atau menaikkan elektabilitas yang terbilang cukup nyung sebelah kangan ini Pokoknya jangan hanya beretorika deh, tetapi harus ada tindakan nyata Jika hal tersebut dapat dilakukan di negeri ini, niscaya suara yang akan dibawa untuk menyalurkan aspirasi di tingkat internasional Juga akan lebih didengarkan Bahkan suatu saat saya yakin dapat menjadi penentu keputusan penting bagi perdamaian dunia ini Tak hanya bagi negara-negara dengan mayoritas muslim di seluruh dunia Bukankah begitu kura-kura? Saat Denny Siregar bongkar kaitan DP 500 juta dan kode taman mini dalam demo Ditulis oleh Niha Alief dari Siver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Salah seorang pegiat media sosial, Denny Siregar Mencoba mematahkan kekuatan dibalik kerusuhan demo penolakan RUU Setelah CKS berhasil dikuliti akun dikembot Kini giliran kami dan cendana yang dikulit Pada dasarnya para pembenci Jokowi tergabung Dalam barisan oposisi, PKS dan Demokrat Golongan yang berambisi ingin berkuasa Gatot dan Papa Nobita Golongan ekstremis yang digebuk dan dibubarkan FPI dan HTI Serta gerombolan sakit hati karena asetnya disita Cendana Mereka inilah yang kini bahu-membahu mendorong demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Kini kembali lagi apa kaitan cuitan Denny Siregar dengan semua ini Kemarin malam Denny mencuitkan mengenai salah satu aset keluarga Yang hendak diakuisisi negara senilai 500 triliun lebih Ada rencana negara akan menyita aset-aset yang dikuasai oleh keluarga Nilainya triliunan rupiah Emmm, pantas ribut ya Tulis Denny Siregar 7 Disertai link berita berjudul Pengamat negara bisa sita aset jika pengelolaan tidak optimal Disitu tertulis berita dari kontan.co.id Yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemen Setnek Menerbitkan aset negara seperti Gelora Bung Karno atau GBK Kemayoran dan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Agar lebih optimal bagi pemasukan negara Pasalnya, dari temuan KPK Aset negara seperti TMII Perlum secara optimal menyumbang pemasukan keuanya Misalnya, terkait aset TMII KPK menemukan bahwa berdasarkan keputusan Presiden Atau Kepres nomor 51 tahun 1977 Tentang Taman Mini Indonesia Indah Aset tersebut dimiliki oleh negara Yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita Naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita Kepada pemerintah pusat pun sudah ada Sebagaimana diketahui, Kemen Setnek berkoordinasi dengan KPK Terkait penerbitan dan pemulihan BMN Senilai 571,5 triliun rupiah Sebenarnya, sudah bukan rahasia lagi Kalau rezim ORBA seringkali menggunakan Yayasan Untuk menampung uang negara Seperti Yayasan Harapan Kita Yang dibentuk untuk membiayai proyek TMII Yang sebenarnya merupakan ambisi dari Ibutin Soeharto Dari berita yang saya baca di Tirto Proyek tersebut menelan biaya hingga 200-300 juta dolar Sungguh, suatu pemborosan luar biasa Tadkala negara masih dalam kondisi kesusahan Demi memuluskan ambisinya Istri Soeharto mengundang para istri gubernur se-Indonesia Untuk mempengaruhi suami mereka Nantinya semua miniatur kebudayaan tiap daerah akan ditaruh di sana Ambisi Ibutin ini terjatuh setelah mengunjungi Disneyland di Amerika Serikat Pasalnya, uang yang nanti diperuntukkan untuk pembangunan berasal dari dana pusat dan daerah Inilah yang memunculkan gelombang penolakan keras hingga penyekapan sejumlah aktivis kala itu Sangat jauh dari pembangunan yang dilakukan Jokowi saat ini Yang selalu memanfaatkan investor di dalam dan luar negeri Sehingga meminimalkan pengeluaran APBN Dan kini kita tahu dari berita penyitaan aset tanggal 29 September tersebut Merembet pada kerusuhan yang terjadi di bulan Oktober ini Dalam tweet selanjutnya, Denny Siregar menggambarkan kode wilayah Dan kaitannya dengan uang senilai setengah miliar sebagai DP Untuk ormas ekstremis yang hobi demo Kodenya Taman Mini Tulis Denny Siregar 7 Bosnya terima 500 juta untuk DP rumah Umatnya panas-panasan di jalan Sial banget emang para buih di lautan Tambah Denny Siregar 7 Berkaitan dengan tweetan tersebut beberapa netizen di kolom komentar Mengunggah foto kuitansi sejumlah uang Dan rekaman WA percakapan seseorang Kalau ditarik benang merahnya antara keluarga cendana dan kedekatan Beberapa pimpinan ormas radikal Maka dipastikan kalau mereka adalah dalang untuk demo yang ada FPI, HTI dan ormas lainnya Hanyalah antek cendana untuk membuat kerusakan di lapangan Sebagai balas dendam cendana karena pemerintah kita Karena mengusik harta keluarga mereka Sebagai rakyat yang waras dan memiliki nasionalisme tinggi Harusnya kita percaya dan mendukung setiap kebijakan pemerintah saat ini Di saat kita mendapat pemimpin yang berada di jalur yang benar Maka tekanan untuk menjatuhkannya akan berdatangan dari banyak arah Semoga Jokowi tetap diperkekuatan menghadapi para pengacau negara Kalau bisa, tak usah segan lagi Tak hanya taman mini Tapi istana dan keseluruhan aset keluarga Cikeas dan cendana harus jatuh ke tangan negara Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Hargana pamit, sampai jumpa Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share